selamat menikmati selamat menikmati tujuan dan manfaat pembuatan alat otomatis lembok kami adalah merancang dan membuat alat kontrol otomatis berdasarkan perintah suara yang dapat diakses melalui smartphone dan semoga alat ini diharapkan dapat menjauh keinginan masyarakat akan alat kontrol otomatis pengendalian listrik pada alat rumah tangga yang mudah efektif dan efisien disini kami akan menjelaskan alat-alat dan langkah-langkah pembuatan alat otomatis kami dan disini ada alat yang bernama Arduino Uno dan juga ada plateboard mini dan disini ada kabel jumper tiga jenis yaitu female-female male-male dan male-to-female nah dan juga disini ada bluetooth disini juga ada USB disini ada MB power disini juga ada relay satu channel dan disini juga ada adapter 12V dan yang terakhir ada colokan kabel listrik saya akan menjelaskan cara pembuatannya yang pertama kita ambil breadboard mini nya lalu kita ambil MB10 power supply nya kita pasangkan lalu kita ambil dua kabel female-to-female kita pasangkan pada breadboard satu kabel ini ke menuju GND GND dari breadboard ini menuju GND Arduino Uno lalu kabel 3,3V nya ini kita pasangkan ke 5V 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 setelah itu kita ambil relay lalu kita ambil kabel male-to-male kita pasangkan pada VCC yang terdapat pada relay dan GND nya lalu VCC pada relay nya ini kita pasangkan ke 5V pada MB 010 dan GND relay nya kita pasangkan ke GND MB10 setelah itu kita ambil satu kabel male-to-female kita pasangkan pada pada relay lalu ujungnya kita sambungkan ke soket nomor 8 pada Arduino Uno setelah itu ambil motor motor bluetooth HC 05 nya disini saya sudah memasangkan 4 buah kabel yang pertama kabel male-to-male saya pasangkan pada VCC dan GND nya lalu male-to-female nya saya pasangkan pada RX dan TX RX dan TX nya yang pertama saya ambil kabel VCC dari modul bluetooth ini saya pasangkan pada 5V pada modul bluetooth eh pada modul MB10 for sapling lalu GND nya saya pasang pada GND VCC dan GND nya lalu male-to-female nya saya pasangkan pada RX dan TX dan TX nya yang pertama saya ambil kabel VCC dari modul bluetooth ini saya pasangkan pada 5V pada modul bluetooth eh pada modul MB10 for sapling nya lalu GND nya saya pasang pada GND MB10 nya pada posisi nya berdampingan lalu kabel RX pada modul bluetooth kita pasangkan pada TX pada Arduino ini posisi nya menyilang dan RX pada modul TX pada modul bluetooth saya pasangkan pada RX pada Arduino sudah rangkaian rangkaiannya sudah jadi terima kasih untuk mematikan lampunya matikan nyalakan jadi dalam percobaan ini alat berhasil terangkai dengan baik jadi sekarang saya akan melakukan percobaan kedua dengan metode kipas angin pertama pastikan kipas sudah tertancapkan pada stop kontak yang sudah terhubung pada rangkaian dan kedua pastikan kipas sudah pada tombol on siapkan aplikasi yang sudah terdownload dan langsung saja saya akan melakukan percobaan nyalakan pipas sudah nyalakan teman-teman oke saya akan coba untuk matikan matikan sudah untuk melakukan barang yang ketiga kami akan melakukan pada televisi pastikan kabel televisi sudah tertancap pada stop kontak yang telah terhubung dengan Arduino Uno caranya masih sama seperti yang tadi yaitu mengaktifkan bluetooth voice kemudian langsung saja kita nyalakan tv sudah kenyala sekarang kita akan matikan matikan sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya remon maaf wabila taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati